Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh hukum dan politik terhadap perkembangan investasi asing yang ada di Indonesia Nama saya Ari Yusnadi Sebelumnya di dalam video ini Tidak hanya saya sendiri yang akan membahas pokok materi tersebut Saya bersama teman-teman saya Yang akan memperkenalkan diri masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rahay Prati WHD Mingrum Dari kelas 4C manajemen pagi Ingin menjelaskan tentang pengertian investasi Investasi merupakan yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi Dan berkaitan dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan Investasi juga bisa disebut sebagai penanam modal Menurut Rilly dan Brown Investasi merupakan komitmen untuk meningkatkan aset saat ini Untuk beberapa periode waktu ke masa depan Guna mendapatkan penghasilan yang mampu Mengkompensasikan pengorbanan investor Berupa yang pertama itu ada ketertarikan fase pada waktu tertentu Yang kedua ada tingkat infasi Dan yang ketiga ketentuan penghasilan di masa datang Oleh karena itu Peran investasi sangat penting dan bersifat sangat strategis Tanpa investasi yang cukup dan memadai Maka jangan diharapkan ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi Yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Popiok Tari Saya dari kelas 4C Management Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari investasi Investasi dapat digolongkan berdasarkan yang pertama itu aset Atau real aset dan financial aset Pengaruhnya investasi atau berdiri sendiri Dan investasi input atau mempengaruhi ataupun menyebabkan Nah sumber pembiayaannya investasi yang bersumber dari modal asing atau PMA Dan investasi asing yang bersumber dari modal dalam negeri atau PMDN Investasi berdasarkan bentuknya Ataupun investasi portfolio dan investasi langsung Sekian dari presentasi saya Bila ada yang kurang mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Nama saya Gracila Dinda dari kelas 4C Management Pagi Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi yang bersumber dari modal asing Investasi yang bersumber dari modal asing ini merupakan investasi yang sumber Pembiayaannya atau dananya berasal dari luar negeri Untuk melaksanakan suatu pembangunan di suatu negara Tidak dapat dipungkiri bahwa Membutuhkan modal yang tidak sedikit Jika hanya mengandalkan modal yang berasal dari pemerintah Maka hampir dapat dipastikan sulit untuk mencapai tujuan-tujuan pada suatu negara Fungsi dari investasi yang bersumber dari modal asing ini Bagi suatu negara yang berkembang Itu dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan Dan juga dapat meningkatkan perekonomian yang ada di suatu negara tersebut Dalam menanamkan investasi yang bersumber dari modal asing ini Badan eksekutif dan legislatif sangat berperan penting untuk Memberikan hukum terhadap para penanaman modal tersebut Jadi dapat mensukseskan dalam menanamkan modal pada suatu negara Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang saya mohon maaf Kepada Allah saya mohon ampun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Friska Nirwana Panjaitan BPM 1805-160123 Di sini saya akan menjelaskan Menurut Sumantoro ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh negara penerima modal asing Di antaranya adalah yang pertama yaitu di sektor industri Penanaman modal asing mengurangi kebutuhan devisa untuk impor Yang kedua penanaman modal asing menambah pendapatan negara berupa pajak Dari perusahaan asing yang bergerak di bidang perminyakan Yang ketiga penawaran modal asing menambah kesempatan kerja Atau membuka lapangan pekerjaan yang baru Yang keempat menaikkan skill dari tenaga kerja yang bekerja di perusahaan asing tersebut Yang kelima memberi pengaruh modernisasi dengan adanya perusahaan asing yang besar dan modern Yang keenam di sektor industri penanaman modal asing menambah arus barang Sehingga menambah elastisitas penawaran karena bertambahnya produksi industri perusahaan asing tersebut Yang ketujuh penanaman modal asing menambah keunggulan yang berhubungan dengan penanaman modal asing Dan yang terakhir penanaman modal asing dapat diintegrasikan dengan pembangunan nasional Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nafisa Jarno Setylan NTM 1805-160-166 Di sini saya akan membahas tentang hukum dan politik Yang pertama saya akan membahas tentang hukum Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi Yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia Dan mencegah terjadinya kekacauan Hukum ini sendiri terdiri dari struktur hukum, budaya hukum, dan sanksi hukum Yang kedua saya akan membahas tentang politik Politik adalah sebuah perilaku atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan Dalam suatu negara Yang bertujuan untuk membangun dalam bentuk negara sesuai dengan yang diinginkan Dan Menciptakan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat tersebut Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tengku Imam Wahdudi Saya dari kelas 4C manajemen Pagi Di sini saya akan membahas tentang hukum dan pembangunan Di mana ada 5 poin penting di dalamnya Hukum dan pembangunan ini adalah terjemahan dari law and deployment Yang mulai berkembang di Amerika Serikat sesudah perang dunia kedua Jika menurut pada pengertian yang dikembangkan di Amerika Khususnya yang berhubungan dengan organisasi United States Agency for International Deployment Atau USAID Dan lembaga seperti Ford Foundation Atau Rockefeller Foundation Maka perkembangan hukum dan pembangunan Dapat dibaca dari upaya lembaga-lembaga ini Dalam mempengaruhi dan memperkenalkan Kepada negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi Dan pembangunan instruktur Hukum dalam pembangunan mempunyai 4 fungsi Yaitu hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan Hukum sebagai sarana pembangunan Hukum sebagai sarana penegak keadilan Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat Dan itulah 4 poin dari hukum dalam pembangunan Baik masuk ke topik pembahasan saya Yaitu 5 kualitas hukum yang kondusif Bagi penjanaan dan pelaksanaan pembangunan Apa saja itu? Ada 5 kualitas hukum yang kondusif Bagi penjanaan dan pelaksanaan pembangunan Yaitu stabilitas Atau stability dapat diramalkan Atau credibility Keadilan atau foreigners Pendidikan atau education Pengembangan profesi hukum Atau the special deployment abilities of the lawyers Nah, yang pertama Stabilitas Stabilitas dan credibility Stabilitas adalah merupakan persyaratan untuk berfungsinya sistem ekonomi Dimana stabilitas ini berfungsi untuk menstabilkan semua perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi secara merata Sehingga Bisa dilihat Sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini Akan berjalan secara stabil Dimana stability dan credibility ini berkaitan satu sama lain Yang kedua Pregdibility Atau dapat diramalkan Dimana credibility ini berfungsi sebagai peramalan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi Dimana credibility ini dapat meramal perencanaan Apakah perencanaan ini akan Apakah perencanaan ini dapat berjalan dengan baik Atau tidak Dan pelaksanaan pembangunan ini Atau Berjalan dengan baik atau tidak Yang ketiga adalah Keadilan atau Frainers Dimana Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi Harus dilandasi kualitas hukum yang kondusif Dimana keadilan ini berfungsi sebagai penyamarataan Keadilan terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi Sehingga Semua perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi itu Berjalan secara adil Keempat Adalah pendidikan atau education Nah di education ini Disinilah Fungsi dari education ini adalah Menjalankan Empat Tiga poin sebelumnya Yaitu Stability Predictability Dan Frieness Dimana apabila kita tidak Tidak Menggunakan Education ini dengan baik Maka Stabilitas Peramalan dan keadilan Tidak akan berjalan dengan baik Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi Yang kelima adalah Pengembangan profesi hukum atau The Special Development Abilities of the Lawyer Dimana Semua Pengembangan profesi hukum harus dikembangkan Agar kualitas hukum yang kondusif Bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik Dimana profesi hukum ini akan mengatur segala Hukum bisnis maupun hukum ekonomi Di dalam kualitas hukum yang kondusif Sekian pembahasan dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sabran Habdra Rahab Dari kelas 4C Manjemen Pagi Disini saya akan menjelaskan Tentang kesimpulan dari Pengaruh hukum dan politik Terhadap perkembangan investasi asing di Indonesia Jadi Disini kesimpulannya adalah Bahwa hukum dan politik Sangat berpengaruh dalam kaitan Masuknya investor asing Masuknya investor asing Sangat dipengaruhi beberapa hal Di antaranya adalah Nyaman yang berupa Kestabilan politik dan payung hukum Yang jelas terhadap Para investor asing Dengan tidak adanya hal-hal tersebut Maka investor akan ragu Menenamkan modalnya Karena para investor adalah Kalangan orang-orang yang sangat Berduli terhadap isu-isu seperti itu Dan mereka Tidak mau mengambil resiko Dalam menenamkan modalnya Di suatu negara Iklim nyaman tersebut Dapat dicapai jika Satu kekuatan politik Dapat membuat produk-produk Kebijakan yang dapat menjaga Kestabilan di negaranya Kestabilan tersebut Meliputi Kestabilan politik Kestabilan hukum Dan ekonomi Sekian dari saya Lebih dan kurangnya Saya minta maaf Memiliki polis daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu saja yang dapat kami Sampaikan di dalam Pokok materi tersebut Yang berjudul Pengaruh hukum dan politik Terhadap perkembangan Investasi asing di Indonesia Lebih dan kurangnya Kami mohon maaf Vilahi visamilil hak Fasta mikul khoirot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!